Intro Angka kasus positif COVID-19 di Kota Sorong terus meningkat. 3 dari 10 puskesmas kewalahan menangani pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya tenaga kesehatan yang terdiri dari perawatan dokter harus terpapar positif COVID-19 dan tengah menjalani karantina. Pemerintah Kota Sorong mengatakan selain karena terkonfirmasinya tenaga medis positif COVID-19, penutupan puskesmas ini juga sebagai bentuk upaya bagi tenaga kesehatan agar dapat beristirahat sejenak setelah penanganan pasien positif COVID-19. Untuk sementara pelayanan rawat jalan pada puskesmas yang ditutup akan dialihkan pada puskesmas yang masih beroperasi per wilayah masing-masing. Jika meningkatnya pasien pada tingkat puskesmas akan dialihkan pada rumah sakit umum daerah Selebi Solo, Kota Sorong. Kek kami, kek kami jauh. Ada tiga puskesmas. Puskesmas apa saja? Puskesmas Rimu, Malanu, dan Puskesmas Malawi. Tiga puskesmas. Nah, tapi mereka kita memberi waktu hanya 4-5 hari untuk pemulihan dan ya semata-mata untuk supaya tempat pelayanan. Tenaga kesehatan yang sudah terpapar COVID-19 saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Pemerintah akan tetap mengupayakan agar tenaga dokter dan perawat yang dinyatakan positif COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Florabat Lahiri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat